Pansus COVID-19 DPRD Merangin dibuat kesal oleh tim anggaran pemerintah daerah. Lantaran dua kali diundang ke gedung DPRD Merangin, tidak ada satupun TAPD yang datang. Bahkan ketidakhadiran mereka tanpa keterangan. Dan menanggapi hal ini, Bupati Merangin Al-Haris meminta Pansus bersabar karena saat ini TAPD sedang sibuk melakukan refocusing APBD tahap 3. Bahkan hingga saat ini, masih ada beberapa OPD yang belum melakukan rasionalisasi. Jika refocusing sudah selesai, maka TAPD akan memenuhi panggilan dari Pansus. Hal ini bertujuan agar data apa yang diminta oleh pihak Pansus bisa dijelaskan oleh TAPD. Sementara itu terkait dibentuknya Pansus COVID-19 oleh Dewan, Bupati mengaku justru senang karena dengan demikian, Kepala OPD pengguna anggaran COVID-19 lebih berhati-hati dalam mengelola dana COVID-19. Nah ini saya kira perlu kajian-kajian dari antara SKPD itu sendiri. Ini wajah-wajah saya. Nah sudah mantap data itu, sudah valid. Nah barulah teman-teman TAPD ini lapor ke Dewa, pairing dengan Dewa. Ini loh data kita, ini loh mana uang itu kita berikan. Terima kasih telah menonton!